oh sama abang bukan maksudnya kalau yang lain bukan nama akulah emang kamu mau gini gini kan gini gini kan gini eh salah masuk ke mulut masuk ke mulut dulu pernah kerja kayak nemenin minum orang gitu ini gue bukain anak-anak bau ya yang ini ya kamu mangkok-mangkoknya masuk kamu mangkok-mangkoknya kamu kenapa ngeliatin aja gak apa-apa gemet soalnya kamu mau juga jelly iya aku juga udah lihat aku punya sendiri masih punya sendiri punya dia coba keluarin aku ambilin apa aku ya aku pegangin apa kamu emang boleh dilihatin gitu apa boleh dilihatin bolehlah kelihatin jelly nya deh tadi kan abang liatin iya bener seridak kita yang sedot kalau kamu gak mau jelinya biar kita yang sedot aku minta jelinya aja ternyata iya udah habis udah ada kamu kan abis tapi kan biar makin menjelihi aku ambilin ya kamu ya ada di belakang tuh masih ada punya kamu ada lima maksudnya jenis yang ini 255 itu coba apa sedot ya tadi pasti ambi gue ya apa kabar di rame kan di eksplor terus orang tuh menyebutnya sebagai ratu jeli Hai ratu jeli iya makanya sebenarnya juga bingung kenapa ratu jeli dan kasih nama itu siapa kamu sendiri kah atau penonton followers awalnya tuh penonton karena aku live-nya live streaming kayak gitu biasanya kan kayak getar-getar gitu kan terus kayak jeli gitu aku mikir Oh ya udah berarti aku ratu jeli gitu kalau apa exposure-nya begitu kontennya begitu berarti orang-orang tuh kadang-kadang ini ya Omongan ya pasti pasti resiko itu udah kamu sadar bahwa bisa udah resiko ya udah pasti kalau kita udah berani berbuat berani bertanggung jawab pasti ada resikonya kan jadi ya udah santai aja biarin aja sebar-bar apa yang pernah kamu lakukan selalu pap ini siapa ya iya pedang iya selalu begini ya pada cewek cakep yang disini selalu ada cewek-cewek disini selalu kamu pernah dapet DM atau WhatsApp bar-bar apa dikirimin pap dikirimin pap gitu begitu begitu jadi penasaran ini seperti apa sih bentuknya mereka itu tuh bentuknya kayak ulet sagu kecil ijo-ijo itu dikaretin tapi nih Fir aku tuh ada dapet bocoran tanya kamu pernah pacaran sama artis yang yang sudah mempunyai motor banyak banyak banget yang punya istri iya pernah berapa lama bentar itu artisnya artis mana dulu nih artis aduh dia tuh di ibu kota Kak berkarirnya enggak sih enggak di ibu kota Oh tapi sering manggung di ibu kota sering manggung manggung berarti dia ini pemain teater ya iya bisa jadikan atau dia orang rijing ya sering manggung juga ya sering bikin panggung ya iya Oh udah lah tapi itu tapi itu kamu sebelumnya udah tahu dia udah punya ini udah istri terus kenapa kamu tetap melanjutkan hubungan itu gimana ya kan kalau untuk seorang aku ini biar orang-orang orangnya ya pasti yang disalahin tetap aku lah ya tapi ini biar orang tahu jadi awalnya itu kan aku kayak kesepian banget gitu loh kayak butuh kasih sayang karena dari orang tua kan jarang bareng gitu kan nah dia ini umurnya sama aku selisih 15 tahun Oh jadi dia bisa ngasih figur seorang ayah gitu loh jadinya 15 tahun ini waktu kamu umur berapa 19 kamu 19 di 15 tahun berarti dia tiga tiga empat Yes aku tiga tiga nih kalau kayak bedanya cuma 9 tahun gitu gimana kamu Oh sama abang bukan maksudnya kalau yang lain bukan nama aku lah emang kamu mau janganlah jadi sini ada kamera emang tipe cowoknya Fira kayak apa aku tuh sekarang lagi suka tipe-tipe cowok yang dia tuh orang-orang timur gitu eh jangan-jangan berbohong berbohong apa-apa berbohong dari eh saya dari timur iya saya dari bimba sederhana tapi tidak seperti ini saya punya loga cuma saya sering bergaul dengan orang timur Iya saya sama orang yang teteh kamu kalau kayak untuk fisik gitu seperti apa intinya apa ya yang penting tuh kuat Iya kuat dan tahan lama kuat dan tahan lama maksudnya kuat dan tahan lama tuh apa seperti apa ya sabar contohnya sabar ini termasuk orang yang kuat juga ya sabarnya bisa tiga sekali katanya ya itu kan ya emang ada begitu tiga ronde sampai katanya iya iya tiga ronde iya itu kan durasi ronde pertama ke ronde kedua tuh gimana cara ngatur itu iya kadang kita nggak bisa loh bener iya kan kalau misalnya tinju kan bisa kayak semenit ko dua menit ko gitu-gitu kan istirahatnya lah gitu ronde pertama bro 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 masuk kembr tinju ada yang mijit ada yang mijit ada pake-pake salem gitu main handphone buka-buka tiktok itu berapa lama kira-kira untuk lanjut ke ronde kedua bentar bentar-bentar doang sih bentar-bentar aja langsung gas aja pokoknya nah yang mulai ke ronde kedua siapa kamu kah dia atau orang ketiga yang menyemangati yuk mulai lagi yuk saya caranya supaya bisa kayak begitu saya cuman satu aja udah langsung ngantuk ketaminanya kurang paling ketaminanya kurang iya kata orang-orang minum-minum itu telur kuning saya kunyah bener-bener dua sama kitab asin sama lada dan diwar mindo agak ngepek bau-bau telur bebek segala macem iya kalau bisa kayak dua tiga ronde bisa cuman tiga hari lah iya kalau itu aku juga bilang iya sama aja ya iya sama itu aku juga berhasil tiga hari empat hari gitu paling banyak-paling banyak berapa paling banyak kalau paling lama untuk ronde tiga cuman kalau untuk sehari pernah sampai lima sehari lima pagi, siang, sore, malam dengar-dengar kan kalau misalnya nonton youtube gitu buffering dikit cikat gitu oh iya setiap buffer nonton dv kan cikat gitu katanya iya ya abis minum katanya setiap abis minum iya minum cikat gitu ya katanya ya luar biasa berarti kamu ini cewek kuat ya cewek yang tangguh ya iya soalnya kan sabarnya harus lebih memang iya bukan yang itu gak mau dilurusin gak mau dilurusin gak mau dilurusin nah kemarin di beberapa ini juga tim kreatif inte riset katanya kamu punya tattoo di punggung banyak ada berapa? maksudnya ada lima tattoo ada lima tattoo di mana aja di sini kan 2 nah ya itu oh 2 oke cu談nya udah tidak lain sini sama sini satu oke 3 oke terus yang di sini ada oke yang di sini Rahasia ya di sini ada juga soalnya hanya orang-orang tertentu yang bisa melihatnya anjay buat apa setiap turun spesial? jadi biar kalau guguk gitu oh buat pas begini? pas begini? iya pas guguk? iya mas ini pas pas dogi ga berapa emang ga berapa tapi sebenernya apa? yang khusus itu ga berapa? kupu-kupu oh kupu-kupu oh jadi pas ini jadi dia bergerak begini ya iya mas Rigen kan kupu-kupu begini lupa bukan lanjut mundur bukan lanjut mundur bukan kan di lukisan kiri nih jadi kiri nih gitu mas Rigen mas Rigen anjing memang mas Rigen tapi sebenernya kalau secara hobi sukanya apa? emang musik banget iya musik banget memang bakatmu dalemnya musik ya? makanya sering bikin cover-cover iya lagu coveran kamu yang kamu pernah posting itu juga gak? pernah di youtube aku oh iya yang paling rame tapi karena aku nge-brandingnya udah seksi jadi orang-orang lebih suka seksi daripada aku nyanyi oh bisa di compare gitu main gitar sambil seksi main gitar sambil seksi iya bisa aja sih iya kan gitu tapi kalau kamu main gitar tuh jago juga kamu? jago gini oh nyaman mau main gitar senara di bawah begitu ya? nyaman juga gini dong salah ya gimana? di peting cocok berdua nih masuk berdua masuk cocok berdua gak bukan ini gitarnya oh ada gitar gitu iya iya tapi sampe apa? hampir sampe biola juga suka kamu biola? agak biola bisa biola gimana? biola gimana? love kan ini itu begini kan tek gini eh salah gak salah masalah sansung masuk ke mulut Aberta sacred knew trompet Ayah mulut trompet kali trompet gitu kali trompet baru yang kemulut boleh dong kita dengerin sedikit suara kamu sedikit aja ya iya sedikit I just wanna see I just wanna see how beautiful you are pilihan lagu juga mantep lagu-lagu yang pas tuh buat suasana yang romantis sambil melihat pupuk-pupuk di bawah pupuk-pupuk yang lucu kok diem aja di situ ini maaf ya Pir kalau ngobrolnya agak dalam penghasilannya kamu dikirimin sebelum kamu berkonten ya di Jogja waktu kamu di Jogja nggak dikirimin sama sekali terus kamu udah memutuskan hidup sendiri jadi kalau nggak tahu ya di umurnya segitu harusnya masih dinafkai orang tua cuman aku malah kan jadi malu kayak aku kan udah gede harus cari uang sendiri gitu oh gitu ya mau nggak bisa makan pun ya udah jangan sampai minta gitu kerja apa dulu disana kalau disana dulu makanya tadi aku bilang di dunia malam aku sempet kerja kayak di dunia malam juga Bang tapi bukan ya bisa jadi wetter gitu pernah jadi wetters gitu enggak wetters sih wadang rone bukan wetters bukan jadi dulu makanya aku kenapa mau belajar dan tahu tipikal cowok tuh kayak gimana aja ada yang brengsek ada yang baik tapi banyak brengseknya sih kamu jadi satpam klub aku dulu pernah kerja kayak nemenin minum orang gitu Oh gitu kayak tukang jamu gitu kamu berarti baru sering ada orang masuk angin dateng Mas Mbak saya mau dong itu kan orang minum itu kan temulau apa bikin pop-ice kamu dual pop-ice gitu makanya akhirnya disitu banyak kamu belajar sama ketemu karakter orang pasti dunia malam itu kejam ya jadi kadang tuh ya kayak gitu pernah ditawarlah pernah ini pernah itu cuman kan kembali lagi ke prinsip ketika kayak gitu kita nggak punya prinsip ya udah jadinya yang rusak banget tapi aku disitu akhirnya berhenti terus memutuskan jadi konten kreator dan rejiknya dikontik jadi konten kreator konten kreator tuh awal-awal berarti enggak ada endorse enggak ada apa enggak ada tapi bener tekun kayak aku karena ini kau ngeliat bahwa ini ada peluangnya akhirnya kau lakukan gitu atau atau sembari jalan eh tiba-tiba rame aja gitu atau gimana jadi pas rame udah aku lakuin kayak ini kesempatan lah gitu tapi akhirnya penghasilannya dari endorse itu lumayan Alhamdulillah sih Bang udah endorse sama aku kan live streaming itu tadi Bang potongan berapa persen sama Ranggu itu itu kayaknya nggak perlu deh itu nggak perlu itu terlalu detail terlalu detail udah kebeli apa Fira Ranggu udah beli apa kalau aku lah sekarang lagi kayak masih nabung sih Bang jadi aku enggak terlalu yang harus sekarang banget yang penting aku ngumpulin dulu rencana mau pasti yang penting rumah dulu kan Bang Oh pengen beli rumah ya kita ini yuk main games yuk sekarang boleh kita main games namanya pejabat apa tuh pemuda-pemudi jawab cepat siapa dulu nih aku dulu ya Oke Oke Jangan mikir ya Oke Barat atau Jepang Barat barat suka film barat suka suka yang barat kamu kalau yang berarti kayak Eropa film kan film film tuh ya kayak Ceko gitu ya kamu suka ya Ceko gitu Jepang kita suka ya lebih dapet filmnya tuh yang barat yang barat ya film maksudnya film nih berikutnya pemanasan atau langsung maksudnya bener olahraga aku berarti sukanya pemanasan dulu diam atau teriak teriak dong kan berisik lebih enak Oh iya kamu sukanya berisik gitu ya maksudnya ini kalau lagi marah Iya gitu kamu keteriaknya ya kalau lagi marah itu ya kalau lagi marah kalau lagi marah itu tipenya yang diem gitu berarti dia yang teriak kamu teriak ungkapin langsung ya karena kalau aku tipenya pendi yang diem sama gue juga orangnya di diem gua berikutnya di atas atau di bawah di atas Oh supaya bisa melihat pemandangan yang ada di bawah ya soalnya kan dominan Oh kamu lebih suka mendominasi ya iya 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 bisa lebih private kan kalau kan kamar kan ini maksudnya kamar di rumah dia maksudnya aktivitas di kamar saya lurusin di belokin terus lebih suka di atas sayang tuh kupu-kupu urat atau polos urat urat polos atau telur urat urat Oh lebih suka yang berurat ya berarti kamu nggak suka yang ada telur maksudnya maksudnya kan ada orang yang beli bakso itu bentuk baksonya ada yang panjang ada yang bakso lonjong ada yang polos kamu nggak suka yang telur berarti kalau yang telur kan pasti bulat iya agak lama kalau yang katanya vira kalau makan basurut agak lama abisnya ya katanya ya soalnya di simpen dulu dalam mulut Oh soalnya kau sepenuhnya mulutnya dikunyah dulu iyalah pasti dikunyah jangan dipikirin rasanya langsung satu buletan gitu satu buletan gitu masuk enggak kan dikunyah tapi muat kok muat bakso beranak muat juga kalau yang bakso beranak anaknya urat dijilat atau dicelupin dijilat kan kalau masih kering enak Oh harus dibasahin dulu ya oreonya harus dibasahin kalo oreo mal pake teh atau enggak kalau misalkan mau dibasahin doang berarti kamu disukai dijilat dulu ya Oh jadi nggak langsung nggak bisa dicelupin ya agak nyeri soalnya tapi ada beberapa yang suka makan oreo kering ada juga jadi dijemur tuh kayak gini seru banget nih obrolan kita hari ini nih tapi kalau terakhir deh next mau mau gimana outputnya apakah akan tetap berkonten apakah akan fokus nyanyi atau mau dua-duanya mau bernyanyi kayaknya dua-duanya deh tetap mau tetap di jalan jadi nyanyi 18 plus asada kok semua semua asada itu kan ini bapak-bapak ini tidak bisa dikendali kan memang yang satu ini semoga sukses lancar di dunia musisinya semoga dan di dunia konten 18 plusnya juga makasih abang ya terus semua semuanya lah Oke terima kasih ya teman-teman sampai ketemu lagi di Gager Jangan Lagi Gager terima kasih ya teman-teman